Intro Salam jumpa pemirsa, Kembang Labe kembali hadirnya Pak Anda Dengan sejumlah informasi menarik yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami Saya Anissa Azara, inilah Kembang Labe selengkapnya Pemirsa terobosan baru dilakukan Rumah Sakit Dr. Iskak Tulung Agung Dalam memberikan pelayanan maksimal kepada para pasien Salah satunya dengan melakukan nota kesahpahaman dengan BPJS Kesehatan Dalam layanan poli eksekutif Bila sebelumnya poli eksekutif ini hanya diperuntukkan bagi pasien non-BPJS Kini pasien BPJS sudah bisa melakukan pemeriksaan di poli eksekutif Kini peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Tulung Agung Semakin dimanjakan dalam mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit Dr. Iskak Pasalnya, saat ini peserta BPJS Kesehatan bisa mendapatkan layanan poli eksekutif Yang dilayani Graha Hita RSUD Dr. Iskak Tulung Agung Sebelumnya poli eksekutif ini hanya diperuntukkan untuk pasien non-BPJS saja Secara resmi, RSUD Dr. Iskak dan BPJS Kesehatan Cabang Tulung Agung Telah menjalin nota kesepahaman terkait layanan poli eksekutif Berbeda dengan poli umum yang semua gratis Untuk mendapatkan layanan di poli eksekutif ini Peserta BPJS Kesehatan harus menambah iuran sebesar 150 ribu rupiah Untuk sekali berobat Semakin meningkatkan kualitas layanan dan memenuhi hak publik Terhadap perulian, pelayanan kesehatan Kan ada sebagian, bukan kita membedakan Tapi kan ada tuntutan dari publik Kita mendapatkan pelayanan dengan perlakuan yang relatif Bukan perlakuan, sorry Dengan akomodasi yang relatif lebih Jadi ini kan akomodasi akan berhasil Kalau perlakuannya sama persis Perlakuan terhadap pasien tentunya tidak boleh ada perbedaan Yang membedakan itu hanya akomodasi Akomodasi yang ada di yang tepat untuk melayani Dengan layanan eksekutif ini Pasien bisa memilih dokter yang diinginkan Selain itu layanan diberikan di ruang graha hita Atau pavilion yang full AC Masih menurut dokter Suprianto Dasar layanan klinik eksekutif ini adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2016 Yang menyebutkan biaya maksimal Untuk klinik eksekutif sebesar 400 ribu rupiah Sementara dana yang ditanggung BPJS Kesehatan Sebesar 250 ribu rupiah Sehingga sharing yang harus ditanggung pasien Sebesar 150 ribu rupiah Jadi sebenarnya poli eksekutif Sesuai prosedur Tetap prosedur orang dari KTP itu dirujuk ke rumah sakit Kalau yang gak tahu poli eksekutif Biar tetap juga sama yang melayani Kesehatan eksekutif itu hanya Memang kenyamanan dan kecepatan Karena memang namanya orang pengen Aku pengen cepat Pengen ini-ini lah Nah itu untuk menantasi itu Di rumah sakit rumah ISKA ini Memang ada maksudnya polis Tapi intinya untuk indikasi medis sama Ya sebetul itu hanya kenyamanan saja Kalau itu tentu kita menghitung dulu Dalam hati ya rumah sakit Ini memang saya akui Kalau rumah sakit ISKA ini Benar-benar manajemen yang baik Jadi tidak memikirkan Apapun yang penting Gendol-gendol Jangan kemana-mana pemirsa Karena kembang lambia akan segera kembali Usai juda berikut ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya